Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi di seri Mastercam X5 Kita akan coba mengerjakan ini Dengan Cara Dua dimensi Di Mastercam X5 Yang pertama Kita membuat lingkaran-lingkaran Yang disini Ini bebas mulai dari mana boleh Tapi saya mulai dari Sini Ini adalah 14 Kemudian 20 Kemudian 30 Terluarnya Namun ini adalah M30 X 1,5 berarti kita bikin Kisaran 29,8 Kemudian Kita buatkan Bendanya ini Misalnya asalnya adalah 100 x 100 Ini 100 Dikalikan dengan 100 Ini misalnya benda awal Kemudian kita lihat di sebelah sini Ini Ini jaraknya ini total 30,29 Kemudian 30,28 30,30 Artinya bisa kita buatkan Disini 89 Kemudian yang sebelah sini 88 Ini kita jadikan pedoman nanti Untuk mencapai Garis 30 ini Dengan cara di Dengan cara di Offset Yaitu Offsetnya 30 Kita butuhkan yang Sebelah sini Kemudian disini adalah R5 Kita buatkan R5 Seperti ini Nah Ini Lingkaran ini Itu adalah jaraknya Di sebelah sini Bisa kita lihat 38,5 Dan 38 Kita bisa memulai dari sini Min 38,5 Kemudian disini 38 Koordinatnya Dan Disini Ukurannya adalah 10 Tapi dia 10 M Mana ya Tadi ya Ini ulir ya M10 Ulir M10 Kalau ulir M10 Berarti dia Anggap saja Misalnya 9 Seperti ini Nah ini Kalau kita dekatkan Nanti dia akan Muncul disini Karena kita sudah Tuliskan koordinatnya Dan kita buatkan Garis Bantu Seperti ini Untuk mendapatkan 25 Ini 25 dibagi 2 Berarti Kita lihat disini Dan kemudian R5 Garis yang ini Ini dihapus Karena sudah tidak Kita perlukan Kemudian yang ini Tekan shift Diklik dengan ini Kita mirroring Untuk sumbu X Oke Dan ini 2 ini Ini kita mirroring Untuk sumbu Y Sumbu Y Seperti ini Oke Ini sudah Jadi Tinggal kita Buatkan Di bagian terluarnya Ini Kita lihat disini Bagian terluarnya Itu adalah 31 Yang bawah 30 Jadi berbeda Dari 25 Ke 31 Dia butuh 6 Ini kita Offset 3 3 Berarti kan 6 3 3 Kemudian Untuk yang bawah Kita offset 2,5 Seperti ini Kemudian Ini lingkarannya Ini Adalah 86 Kita buatkan Lingkaran 86 Di sini Dan Yang Sesi terluarnya Ini adalah 95 Dan 94 Kita buatkan Garis bantu Di sini Keatasnya 94 Kesampingnya 95 Oke Dengan R 5 Ini R 5 Oh Sorry R 5 Oke Ini adalah R 9 Kita Tampilkan Full Seperti ini Kita Extend Bagian Yang Diperlukan Yaitu Bagian Yang Sini Kita Extend Kemudian Ini R 9 Dari VLED 9 Kita Gunakan Yang Ini Saja Biar Tidak Hilang Seperti Ini Garisnya Maksudnya Biar Tidak Hilang Oke Kemudian Dibetulkan Dengan Menghapus Bagian Yang Tidak Dipakai Oke Sebelah Sini Oke Sudah Terhapus Oke Ini Berarti Sudah Jadi Tinggal Kita Main Di Stock Setup All Entity Misalnya Kemudian Ketebal Nya Adalah 48 Oke Kita Buatkan Proses Pemprogrammannya Dengan Menggunakan 2D High Speed Oke Klik Yang Ini Untuk Garis Yang Pertama Kemudian Garis Yang Berikutnya Itu Adalah Ini Oke Dan Ini Kita Gunakan Area Cor Mill Mungkin Yang Digunakan Itu Adalah N Mill Bisa 12 Atau Kita Pakai 10 Aja 10 Mencukupi Kemudian Ini 100 Cutting Speed Kalau Misalnya Kurang Tinggi 150 Masih Lumayan Ini 150 Kemudian Minimal Minimal Pemakanannya Misalnya Kita Gunakan 1 Mill Karena Ini Aluminium Kemudian Maksimalnya Itu 2 Ketebalannya Depth of Cut Tidak Diperlukan Ini Biarin Seperti Ini Kita Pake 15 Fit Plain Misalnya 5 Top Of Stock Yaitu 0 Kemudian Ini Min 18 Kita Lihat Di Sebelah Sini Ini Adalah Ketebalan Yang Ini Ketebalan Yang Ini Min 18 Sampai Sini Oke Oke Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Ini Kan Sudah Terbentuk Sudah Terbentuk Kita Lanjutkan Untuk Yang Bagian Sebelah Sini Ini Sama Bisa Kita Gunakan .dx Speed Ini Kita Copy Kemudian Paste Namun Geometrinya Kita Rubah Untuk Chain Yang Kedua Mana Chain Yang Kedua Itu Ini Kita Rechain Single Kita Gunakan Yang Ini Terluarnya Oke Kita Lihat Posisinya Di Sebelah Sini Parameternya Kita Rubah Yaitu Disini Top Stock Dimulai Dari Min 18 Ini Kemudian Ditambah Lagi Dengan Min 18 Min 36 Oke Kita Regulate Seperti Ini Ini Sudah Terbentuk Di Bagian Sini Ini Sudah Yang Sini Sudah Kemudian Kita Mengerjakan Yang Bagian Sini Bagian Tengah Lingkaran Ini Bisa Kita Gunakan Contour Untuk Yang Ini Oke Ini Mungkin Bagaimana Sekitar 70 Plunk Read Setnya 100 Kemudian Cutting Parameternya Kita Pakai Ramping In Out Tidak Diperlukan Dari Titik 0 Ini Sampai Dengan Min 16 Kita Lihat Disini Ini Min 16 Min 16 Oke Kita Lihat Itu Sudah Benar Dilanjutkan Dengan Bagian Yang Dalam Ini Bisa Kita Copy Untuk Ditembus Paste Kemudian Geometrinya Dirubah Yaitu Ini Oke Oke Parameternya Kita Rubah Dimulai Dari Titik Min 16 Sampai Dengan Min 16 Sampai Dengan Minus 58 Eh 48 Totalnya 48 Fit Plain Kita Pakai 0 Sampai Ini 15 Oke Nah Ini Kan Berada Di Luarnya Ini Kita Rubah Bisa Dirubah Di Linking Parameter Atau Di Arah Pemilihan Garisnya Bisa Disini Dirubah Right Oke Oke Wah Ini Keliru Ini Berapa Tadi Itu Linking Parameter Ayah 548 Min 48 Oke Sudah Sudah Kemudian Bisa Kita Lanjutkan Dengan Memaksimalkan Penggunaan Enmil 10 Ini Untuk Yang Sini Ini Kita Silangkan Tulu Oke Yaitu Disini Ini Sudah 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 Kita Bisa Menggunakan Pocketing Yaitu Ini 1 2 3 4 Oke Toolnya Tetap Kecepatannya Mungkin 150 Kemudian Ini 100 Standart Sudah Raving Zigzag M3 Motion Oke Finishing 0,1 In Out Tidak Diperlukan Depk Tidak Ini Ketebalannya Adalah 6 Kalau 6 Kita Pake 2 Kali Mungkin 2 Oh 3 Kemudian Bisa kita Keep Tool Down Oh Tidak Bisa Ada Tengah Tengah Dimulai Dari Min 18 Sampai Dengan Min 18 Min 18 Min 6 Kedalamannya 6 24 Pake Absolute 15 Fit Plane Oke Seperti ini Kita Lihat Dari Atas Itu Dia Berada Di Dalam Seperti Ini Oke Sebelah Sini Berarti Sudah Kita Tambahkan Grouping Ini Chamber Chamber Kita Ingin Men Chamber Ini Ini Oke Tool Itu Slack Library Ini 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 Dibetulkan Rokoman Yang Lima Ini 150 Bank Rate 100 Oke 2D Chamber Chamber Tip Offset Chamber 2 Mungkin 2 Depk Lihat Nggak Perlu In Out Nggak Perlu Multi Pass Perlu Lengga Parameter Oke Oke Kita Lihat Ya Sudah Makan Oke Oke Chamber Chambernya Sudah Kemudian Kita Buat Ulir Nah Untuk Ulir Ini Dia Kan 1,5 M30 1,5 Tadi Ya Berarti Dia Dikurangi Dengan 1,5 Bagi 2 Dia Dioffset 1,5 Dibagi 2 0,75 Kesini Kedalam Ini yang Dijadikan Patoan Untuk Pembuatan Ulir Miltul Pass Ulir Ulir Kemudian Miltul Pass Kita Pakai Drill Sama Ya Pilih Yang Entity Yaitu Yang Ini Oke Betulnya Kita Cari Ini RH Ukurannya Misalnya 10 Spindle Spindle Oke Tool Type Threadmill Ya Sorry Threadmill Threadmill Toolnya Ini Oke Plunk rate 1 Thread pitch 1,5 Kemudian Outside Diameter Dari Atas Ke Bawah Multipass Kalau Misalnya Kita Perlu Atur Biar Nanti Tidak Sekali Jalan Ini Step Nya Itu 0,2 0,2 Berarti Kira-kira 3 3 Number Of Finish 1 Kemudian Sekali Finish 0,1 Ini Tidak Perlu Sudah Linking Parameter Ini Sampai Dengan Minus 15 Top Of Trade 0 Fit Plan Oke Oke Sudah Jadi Ini Kita Lihat diameter 10 yang kita gunakan tadi ini bisa dikerjakan lewat sini, tembus itu bisa kita cek yang ini kita hilangkan dulu ini 9 ini mestinya 10 ini mestinya 10 sudah, kemudian ini mestinya 10 ini 10 oke ini bisa kita tembus, tapi akan lebih baik dikerjakan dari belakangnya mungkin ya dari belakangnya ini dari sini juga gak apa-apa sih sebentar aman ya aman-aman kelihatannya kita buatkan lagi tool pass kalau gitu dari diameter 6 mungkin diameter 6 kita gunakan kita gunakan contour saja ini tambah dengan ini tambah dengan ini tambah dengan ini tambah dengan ini oke tool ini kita pakai 6 and mill 6 mana 6 cutting screennya 50 mungkin oke ini kita rubah menjadi ramping tidak perlu tidak perlu tidak perlu ini parameter top of stocknya minus 18 berarti fit planenya itu bisa dimulai dari 0 retake 15 kedalamannya itu sampai ke sini sampai tembus berarti 18 ini kan 18 min 18 min 18 36 ya katakan 40 lah mungkin disisai sedikit kita pakai 38 lah agak sisai sedikit oke kita lihat ini posisinya sudah oke benar semua kita cek total ya kita pilih total jadi jalannya seperti ini oke kemudian dia melakukan itu tadi tidak sesuai ya tapi tidak apa-apa gambarnya saja yang tidak sesuai kalau hasilnya nanti pasti sesuai oke ini bentuknya sudah campernya ada cuma gambar ulirnya nanti yang tidak sesuai karena masalah tampilan saja tapi nanti hasilnya pasti sesuai karena gerakannya sudah sesuai berarti ini sudah 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 semua bisa dikerjakan untuk bagian yang bawah ya untuk bagian yang sini semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati